Tolong! 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 Mereka semua maksa gue! Tolong! Tolong! Mereka semua maksa gue! Mereka diri lagi korban, tolong! Jadi kita tinggal kasih tunjuk aja langsung ke polisi. Ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi? Ngapain? Pastikan nanti gue dipanggil nih. Ya. Gue pun juga bingung kenapa ada laporan kayak gini. Ya, bingung banget gue tau gak? Di sini, yang korbannya siapa? Yang ngelapor siapa? Sedangkan yang ngelapornya itu pun udah gak ada hubungan sama gue selama 2 tahun. Den, mau tanya nih. Masih tau kan kasus yang lagi rame nih. Berita-berita yang lagi rame. Terutama tentang si Loli ya. Kita kan udah tau nih, dia dijemput paksa kemarin sama ibunya. Nah, dan anda sendiri sebagai nek indigo mungkin melihat itu seperti apa sih komentarnya? Kalau untuk menjemput paksa, bisa dibilang soalnya namanya ibu sayang sama anaknya. Yang dimana, ayo kembali lagi lah ke saya gitu. Kembali lagi ke saya itu ya kembali lagi ke ibu lu ini. Nah, sampai sudah lama waktunya itu kan emang susah untuk ditemukan pada saat itu kan. Ya, ya dijemput paksa soalnya lebih ke kasih sayang aja sih ibu kepada anak aja gitu sih. Kita juga bisa melihat sendiri ya, disitu pada saat dijemput Loli ini ngamuk, teriak-teriak. Nah, mungkin ada apa sih yang dilihat nih kayak unsur goit, kesurupan kah atau seperti apa? Oke, kalau untuk hubungannya sama hal goit, kalau saya lihat ya sekilas emang tidak ada hubungannya sama hal goit. Melainkan emang segi emosionalnya saja. Bisa dibilang segi pesikisnya yang dimana, segi emosionalnya itu ketumpuk-ketumpuk-ketumpuk yang endingnya meledaklah pada saat itu. Nah, seakan-akan pada saat dijemput paksa itu dia seakan-akan, wah kayak kemasukan nih, ya bukan Loli gitu atau yang lainnya. Tapi yang saya lihat tidak ada hubungannya sama hal goit. Melainkan ya emang segi pesikisnya, segi mental health-nya ataupun segi hemosionalnya saat itu, saat itu sudah meningkat. Terus kalau melihat dia nih, sampai segitu marahnya ya, nah ada unsur apa nih kira-kira yang membuat dia tuh kayak benci banget ibunya gitu. Atau ada sosok dari dalam diri dia yang gak suka dengan ibunya kah atau sebenarnya seperti apa? Kalau saya jelaskan sedikit, kalau soal hal kayak gitu emang, kebanyakan wanita yang dimana segi mental health-nya sedang sakit, sedang ada gangguan, gangguannya itu lebih kesikis, bukan segi ke hal goit, dia itu seakan-akan itu sangat membenci ibunya. Padahal kita masih belum tahu apakah dulu kehidupannya seperti apa, ibunya menikapinya, si Loli seperti apa, kita masih belum tahu. Sampai sejauh itu, tapi namanya anak yang sampai dibilang apa ya, yang bangkang, bahkan tidak mengakui mungkin ya, tidak mengakui bahwa itu ibunya, itu emang lebih ke segi emosional yang dimana saat itu emang mungkin, saya juga masih belum tahu, hidupannya dulu itu saat itu mengalami hal-hal apa, giliran apa. Melihat Loli juga yang terlihat seperti banyak aura, lebih banyak aura negatifnya mungkin ya dalam dirinya, karena emosi, depresi gitu, mungkin ada sosok apa sih sebenarnya di dalam dirinya gitu, yang menjadi pemicu juga, bahwa dia bisa kita bilang hampir tidak seperti layaknya, maksudnya manusia yang normal. Oke, jadi gini, kalau saya lihat tidak ada hubungannya sama Kodam, atau bisa dibilang, jimpendamping yang memasuki dia sampai bahkan seakan-akan itu bukan Loli gitu. Tapi kembali lagi saya bilang, bahwa segi emosional yang wanita sama laki-laki itu beda, yang dimana segi emosional yang wanita, di saat dia sudah masuk fase emosional banget, meningkat banget, dia itu seakan-akan itu kayak kemasukan hantu ataupun yang lainnya, melainkan bukan hal itu, melainkan sama segi emosionalnya saja meningkat. Nah, untuk samping, apa ya bahasanya, Kodam untuk ikut-ikut dalam hal itu, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi lebih utamanya ke segi emosionalnya dia saja sih. Tapi, misalnya kita bahas lagi secara goib ya, ya kita melihat karakter dia yang seperti itu. Aduh, boleh nggak dari Dananda nih, sebagai anak indigo ya, melihat sebenarnya ada apa yang di dalam diri Loli ini, yang tidak bisa dilihat secara pandangan gue? Saya lihat sekilas ya, saya sempat lihat mukanya si Loli itu sih, kan dia pakai jilbab ya, pakai jilbab saya lihat sekilas emang. Ada sosok, wanita, wanita, wanita tua, wanita tua, bisa dibilang nih ya, nenek, nenek, nenek. Dia malahan bilang, si komunikasi kesah ya, dia bilang, kesian ini anakku. Kesian ini anak. Dia bilang, kesian ini anak, yang dimana, ini anak kayak, dimanage, dimanage, dengan pasangannya, pasangannya. Dengan pasangannya ya? Pasangannya. Berarti kita bisa bilang bahwa, ada sesuatu yang dikirim ke dalam dirinya Loli, dari pasangan ini? Kalau, yang saya lihat, pasangannya bukan guna-guna. Tapi Loli itu, mungkin, rasa nyaman dengan pasangannya, dan pasangannya semakin seenaknya sama Loli. Yang dimana, pasangannya itu bisa untuk meminta Loli untuk melakukan hal apapun. Contohnya, tingkat, apa ya, tindak kejahatan yang dimana, yang saya lihat sempat melakukan penipuan, dengan seluruh itu. Atau pinjam uang, ataupun yang lainnya. Lebih kesalahan. Tapi emang, emang, ada, ada hubungannya sama, lebih, utama, kepasangannya. Yang membuat, Loli itu, jadi seperti itu. Nah, terus untuk sosok nenek-nenek yang tadi, dan lihat sendiri ya, di dalam diri Loli. Iya. Nah, bisa dikatakan, berarti dia yang menolak juga ketika Loli, dijemput ibunya. Ada ikut, serta di situ kah, atau gimana nih? Kalau yang saya lihat ya, Jin Hodamnya itu, Jin pendampingnya itu, dia agak, ikut-ikutan dalam segi kehidupannya dia. Hanya, mendampingin Loli saja. Mendampingin Loli saja. Tapi dia hanya, kasih tahu ke saya, bahwa, kenapa Loli sampai saat ini, sampai, mengalami hal, seperti ini, yang utama adalah, ada hubungannya dengan pasangannya sih. Dia ngomongnya seperti itu. Nah, hubungannya sama pasangannya itu, mungkin, yang saya lihat ya, lebih ke pasangannya itu, jadi, meminta Loli untuk, melakukan hal apapun. Dan Loli pun juga, mengikuti apa yang, minta pasangannya. Dalam tindak jahatan, ataupun yang lainnya. Kalau, segi, segi ibunya, itu, memang ibunya, memang sayang banget sama anaknya. Apalagi wanita ya. Anak wanita, anak perempuannya, yang gimana, itu pasti ada, apa, ikatan batin, walaupun, sikapnya dulu, hidupnya seperti apa, sampai saat ini, masih ada ikatan batin, memang sayang bangetnya, cinta bangetnya, itu pasti ada. tapi melihat, cara, ibunya menjemput Loli, secara paksa, gimana nih? Nah, kalau yang saya lihat, kenapa, dijemput paksa? Sekilas, emang, sempat, apa ya, jajak ngomong baik-baik. Anak itu, jajak ngomong baik-baik, gak bisa. Sekali, dua kali, tiga kali, yang mau gak mau, dengan tindakan seperti itu, dijemput paksa. Menjemput paksa itu, bukan soal, hal-hal yang, gimana, ibunya itu jahat tidak. Maka, saking sayangnya, sama anaknya, itu jemput paksa. Semua orang tua itu, pasti akan mengalami hal-hal gitu. Untuk menjemput, paksa anaknya. Apalagi, anaknya ini, ada hubungannya, dengan pasangannya, yang juga pasangannya itu, mungkin, naga, image-nya itu, jelek. Yang membuat, ibunya itu, ayo balik lagi, ayo balik lagi. Tapi, dilihat dari, loli yang seperti itu, apa sih yang seharusnya ibunya lakukan? Mungkin ada pengobatan batin kah? Atau seperti apa sih, seharusnya gitu? Kalau untuk pengobatan batin sih, lebih, kalau saya, apa ya, apa sih, bahasanya adalah, hubungan batin itu, hubungan yang dimana, komunikasi yang baik. Antek ibu dengan anak, cukup itu aja kok. Kalau untuk pengobatan yang hal-hal gue, itu enggak. Kalau yang saya lihat, enggak dibutuhkan. Lain kan emang, dari segi pendekatan, kepada anak sama ibu, jadi kayak gitu. Di komunikasinya lebih baik, seperti apa. Ibu membangun, apa ya, komunikasi yang, seakan-akan itu, ayolah anak, sebagai ibu yang baik, pasti akan ngasih tahu, anaknya yang baik juga sih. Mungkin, Woli perlu di rupiah juga, atau seperti apa nih, Don? Kalau, penglihatan saya itu, tidak butuh, pengobatan batin ya. Pengobatan batin itu adalah, antara ibu kia, pengobatan hal-hal gue, itu tidak butuh. Lain kan yang pesikisnya, karena yang saya lihat, Woli itu, tidak ada hubungannya sama hal gue, lain kan, memang mental health-nya dia, pesikisnya dia, sedang sakit. Mungkin ada, Sengkolo gak di dalam dirinya, yang membuat, dia seperti itu, terus menerus? Kalau, untuk, yang saya lihat, Sengkolo, tidak ada hubungannya, sama, hidupnya, Bawin Satu. Nah, kan ya, emang, apa ya, bisa dibilang ya, hanya, kalau mental, mental sakit, atau pesikis sakit itu, juga gak ada hubungannya sama Sengkolo, ataupun yang lain, ataupun, hukum alam, ataupun yang lain, atau lain, ada kemungkinan, mungkin, hodamnya, Loli dengan ibunya, gak cocok? Kalau untuk hodam, itu juga, tidak ada hubungannya, si ibunya punya hodam, si olahnya punya hodam, tidak ada hubungannya, tidak kecocokan, atau yang lainnya, ya, cuma, lebih kependekatan, anak sama ibu aja sih, mungkin pada saat itu, saya juga belum tahu, hidupnya seperti apa, pada saat, masih kecil, bahkan sampai dewasa, masih sampai ABG, itu saya gak tahu, hidupnya seperti apa, tapi yang saya lihat ya, kembali lagi, hanya sakit mentalnya aja, pesikisnya yang terganggu. Oke, pesan terakhir mungkin, untuk, kasus ini, seperti apa nih, Den? Nah, melihat juga di kita, yang bisa dibilang, luar biasa sebagai ibu, sampai rela, seperti itu ya, menjemput saksa. Betul, jadi gini, sebagai anak yang baik, segala sesuatu, ibu, namanya ibu, punya ikatan batin, sangat kuat, kepada anaknya, beda, dengan ikatan batin, bapak, kepada anaknya. Ibu, akan, misalkan ibunya, sejajatnya ibu, pasti ada ikatan batin, yang gimana, sayang, cinta banget, sama anaknya. Nah, mungkin kalau pesan saya adalah, ya sebagai anak, ya tetap mencintai ibunya, ikutin apa kata ibunya. Kalau yang baik, diikutin, yang jelek, ya dilihat dulu, apa jeleknya, kejelekannya, jadi jangan suncuran, minta-minta. Dan juga, apalagi kalau, segi wanita itu, memang segi emosional itu, jangan sampai, dipendam-dipendam, yang endingnya meredak, yang seakan-akan itu, wah, bukan dia, iya nih, ini ada hubungan sama halgorit nih, ataupun yang lainnya, jangan dihubung-hubungkan dengan halgorit. Tapi, dilihat lagi, kasusnya, apa sih, kenapa sih begini, kenapa miskinnya, ada sebabnya lah, hidup kayak gitu sih. Begitupun dengan Nikita pula ya, yang seperti itu, tidak ada unsur gue juga ya, yang merasuki dirinya mungkin, sampai meledak-ledak seperti itu. Untuk ibunya, tidak ada hubungannya sama halgorit, yang masuk ke tubuhnya ibunya, makanya segi emosional, segi batinnya ibunya, yang dimana, saking sayangnya, saking cintanya banget sama anaknya, ya bersikap seperti itu, bukan seakan-akan ibunya jahat, enggak. Nah, kan saking ibunya cinta, dan sayang banget sama anaknya, makanya, dia menjemput paksa sih, Oli sampai sejauh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.